Pemirsa Komika Marcel Widianto resmi diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi Ahmad Rizal Patria. Pengusungan Marcel Widianto menjadi calon wakil wali kota Tangsal menuai cibiran dari warganya. Terkait cibiran tersebut, Marcel Widianto akhirnya buka suara. Marcel menyadari jika ilmu politiknya masih jauh di bawah Ahmad Rizal Patria dan dia memandang bahwa ini merupakan sebuah keberuntungan. Marcel pun menyadari banyaknya kritikan dari warganya dan sejumlah selebriti. Hal itu tidak membuatnya mundur menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Ia pun merasa dengan haditnya Ahmad Rizal Patria dapat membantunya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu belajar dalam hal politik dan meraih hasil maksimal. Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya. Ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya sudah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Rizal Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pedih lagi karena memang saya bisa belajar. Memang beliau kan sudah, memang sudah berkulut di dunia politik kan sudah lama gitu. Dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya, memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah, 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 dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu yang benar-benar saya. Upaya apa yang akan diaklukan masak-masak? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya menjadi gantung atau don, ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Sebelumnya Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcelo Widianto dalam pilwal Kota Gerang Selatan. Waktu partai Gerindra, Habibu Rohman mengatakan, pengalaman yang matang dari Ahmad Riza Patria digabungkan dengan Marcelo Widianto menjadi pasangan yang pas. Dari Jakarta, Deni Hardimansah melaporkan.